Intro Ada sejumlah warung kuliner legendaris yang patut dijajal bila Anda sedang singgah di kota Probolinggo. Salah satunya adalah warung le yang berlokasi di ruas Jolan Basuki Rahmat, Kelurahan Mangunarjo, Kecamatan Mayanga. Warung ini menjual aneka menu khas dengan resep turun-temurun. Kenikmatan ketika menyantapnya dapat memanjakan lidah dengan cita rasa tak terlupakan. Warung le didirikan oleh Ibu Menik, 59 tahun sejak tahun 1995. Menu di warung ini diolah menggunakan resep turun-temurun dari ibunya, yaitu Mbah Sani yang meninggal di usia 88 tahun. Mbah Sani lah sang pencetus resep yang terus dipertahankan hingga kini dan membuat pelanggan berdatangan kembali. Saat ditemui Tadatuday TV pada Kamis 2 Maret 2023, Bu Menik mengatakan bahwa dari dulu selalu konsisten soal rasa. Selain itu prinsipnya ialah harus selalu ramah kepada pelanggan. Keramahan terhadap pelanggan dan cita rasa yang konsisten tersebut menjadi salah satu resep rahasia yang dimiliki warung le. Pelanggannya beragam usia, dari anak kecil, anak muda, hingga orang dewasa dan lansia. Beberapa menu yang ditawarkan setiap harinya yaitu rawon, soto, nasi rames, serta nasi pecel. Namun menurut Bu Menik, yang paling laris terjual dan banyak digemari pembeli adalah nasi rames. Sejak awal warung le membandrol setiap menunya dengan harga yang terjangkau semua kalangan. Saat ini harga setiap menu rata-rata 14.000 rupiah per porsi. Warung le menawarkan kepuasan bagi pelanggan dengan tetap mempertahankan rasa. Itu adalah salah satu kunci warung le tetap eksis dan didapati pembeli. Walaupun harga bahan-bahan naik, sampai sekarang harga makanan dijual dengan harga tetap. Warungnya Ibu sudah berdiri dari tahun berapa, Ibu? 19.95. Sampai sekarang, Ibu? Iya. Dulu yang jual siapa? Ibu saya. Diturunkan ke Ibu saya. Harga per porsinya di sini berapa, Ibu? 14.000 kalau pakai ikat. Kalau pakai telur, 10.000. Menunya apa saja di sini? Soto, rawon, rames, pecel. Soto, rawon, rames, pecel. Dulu jualnya di mana, Ibu? Di jalan-jalan Basuki Rahmat sebelah timurnya SD Mauna 21. Terus sekarang? Sekarang tetap Basuki Rahmat tapi masuk gang depannya tuh pemainan pelangi itu masuk gang utara. Pelangganya berarti sudah banyak ya, Ibu? Alhamdulillah. Istimewanya dari warung Ibu ini apa ya, Ibu? Kata orang sih, apa ini? Rames. Oh, rames. Kenapa itu dibilang enak apa? Apakah karena bumbunya, apakah karena sudah lama atau gimana, Ibu? Iya, itu dari bumbunya itu yang katanya banyak yang suka, Ibu. Oh, wabuk. Sementara, Triwi di Purnomo, 49 tahun adalah salah seorang pelanggan warung Ibu. Ia mengaku bahwa cita rasa makanan warung Ibu tidak perlu diragukan lagi. Semua menu terasa lezat, terutama baginya adalah nasi rames. Kalau masakan dan cahre ini ya, tidak sederangkan lagi, enak kok. Oh, enak kok. Paling kok, paling yang disukain Bapak itu yang menu apa ya, Pak? Ini ramesnya. Oh, ramesnya. Harganya, repulsinya berapa, Bapak? Pagi perpulsinya, Pak, 15 ya. Propulsinya 15 ya. Iya, 15. Bapak berarti sudah pelanggan lama di sini? Lama. Warung Ibu dulu berada di pinggir jalan Basuki Rahmat. Tetapi, sejak beberapa tahun lalu, warung Ibu pindah sedikit masuk gang kecil di sisi barat pabrik kulit. Di mulut gang kecil itu setiap hari, terutama pagi hari, ada banner penunjuk lokasi warung Ibu. Laporan Nabila Fasika, Linda Tiara, Nia Karunia, dan Samudera. Tadatulia TV, Probolinggo. Tadatulia TV, Probolinggo. Tadatulia TV, Probolinggo.